Dakwah Islam dilakukan secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Pada saat itu Islam adalah agama yang baru saja dikenali oleh orang-orang. Jadi tidak bisa langsung tiba-tiba begitu saja meminta orang-orang untuk mengimani Allah dan Rasulnya. Walaupun sebelum-sebelumnya memang orang-orang ada yang menganut agama Nabi Ibrahim, yaitu agama Tauhid, yaitu menyembah kepada Allah SWT. Tapi mayoritas orang-orang disini menyembah berhala-berhala. Siapakah wanita yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW, ibu-ibu sekalian? Siti Khadijah. Siapakah laki-laki yang pertama kali beriman dari kalangan laki-laki dewasa? Abu Bakar As-Siddiq Radiyal Hu'anhu. Siapakah anak laki-laki yang pertama kali beriman kepada Allah SWT? Ali bin Abil Talib Radiyal Hu'anhu. Itu beberapa orang-orang yang termasuk dengan golongan orang-orang yang pertama masuk Islam. Setelah 3 tahun da'wah secara sembunyi-sembunyi teman-teman sekalian. Mulailah Rasulullah da'wah secara terang-terangan. Disinilah mulai berbagai macam penyiksaan yang dialami oleh orang-orang Islam. Ingat Bilal bin Rabbah. Siapa Bilal bin Rabbah? Bilal bin Rabbah seorang budak berkulit hitam. Ditelanjangi, dibuka seluruh pakaiannya, diserat menuju ke padang pasir, ditelantangkan, dan di dadanya diletakkan batu yang sangat besar dan dipaksa. Untuk mengatakan Tuhan yang adalah lata, usa, dan berhala-berhala. Namun Bilal bin Rabbah mengatakan, ahad, ahad, ahad. Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa. Begitu pula yang lainnya, budak bernama Sumayyah. Yang dikatakan sebagai syuhada pertama. Sumayyah ketika dipaksa mengatakan Tuhannya adalah berhala, apa yang dilakukan Sumayyah? Tetap mengakui la ilaha illallah, Tuhanku adalah Allah. Gak ada Tuhan selain Allah. Kemudian ia ditusuk dari kemaluannya menembus ke lehernya. Hanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian akhirnya harus mendapatkan hal yang demikian. Perjuangan sangat berat teman-teman sekalian. Sampai pada saat itu di tahun tujuh kenabian. Orang-orang Islam, khususnya Bani Hashim dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Diboykot, diisolir, diasingkan. Gak boleh ada di kota Mekah. Selama tiga tahun orang-orang Islam, pada saat itu hidup sangat menderita. Mereka kelaparan. Sehingga mereka memakan dedaunan-dedaunan saja. Sampai akhirnya Siti Khadijah jatuh, sakit dan meninggal dunia. Apa yang Rasul rasakan ketika Siti Khadijah meninggal dunia? Apa yang ibu, bapak, teman-teman rasakan ketika orang yang kita cintai. Yang selama ini selalu berada di samping kita. Mendukung kita, menenangkan hati kita. Tempat kita berkeluh, kesah. Meninggal dunia. Apa yang dirasakan? Maka dalam sejarah Islam ini disebut sebagai tahun kesedihan. Rasulullah SAW. Tidak hanya istrinya yang wafat dalam waktu perdekatan pamannya, Abu Talib, yang sudah mengasuh Rasul dari usia 8 tahun, yang sudah dianggap seperti ayahnya, yang membela perjuangan dakwah Rasulullah SAW, juga wafat. Kedua orang tersebut wafat dalam waktu yang berdekatan. Maka dikatakan sebagai tahun kesedihan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Teman-teman sekalian, setelah itu Rasul pun melanjutkan dakwah ke negeri Taif. Lagi-lagi di negeri Taif bertambah kesedihan Rasul, karena dakwah Rasul tak diterima, dilempari dengan batu, dikatai orang gila, penusta, penyihir dan sebagainya, sehingga harus bertibah darah Rasulullah SAW. Dan bagaimana cara Allah menghibur hati Rasulullah pada saat mengalami tahun kesedihan, teman-teman sekalian? Bayangkan di waktu yang berdekatan, orang tua kita meninggal, pasangan hidup kita meninggal, kita ditolak di sebuah tempat tertentu, oleh pertemanan kita misalnya, kesedihan yang bertempuk-tempuk. Bagaimana cara Allah menghibur hati orang yang sedang bersedih, seperti Rasulullah SAW, dengan peristiwa Israq Mi'raj, yakni Israq adalah Mekah ke Palestine, Mi'raj adalah Palestine menuju ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah berupa sholat. Jadi ternyata kalau kita sedih, kalau kita kehilangan, kalau kita terluka, kita hampa, sepi, ternyata rahasianya adalah sholat. Apa kata Allah? Ya ayuhalladina amanusti'inu bisobri wasolah. Bahaya orang-orang beriman, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar, dan dengan sholat. Sholat menghibur hati bagi orang-orang yang sedang bersedih, orang-orang yang sedang kehilangan. Lalu, Rasulullah SAW, tiga tahun berikutnya, tiga belas tahun ke Nabian, akhirnya berhijrah ke Yathrib, Madinah. Menikah dengan Saudah, menikah dengan Aisyah, dan kemudian sesuai dengan istri-istri yang lainnya.